Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alohoma soli ala sayidina muhammad wa ala alisayidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnasdiar dengan tema Tidak Usah Risau, Allah Tahu Yang Terbaik Buat Kita Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelam Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayuhal hadirun Alhamdulillah kita dan sudah menetapkan ajal kita Memberikan kepada kita kesempatan agar sisa umur ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya Allah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian Hadirin sekalian Tidak ada kejadian sia-sia Kita mendengar ujian yang menimpa keluarga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Tidak boleh ini hanya menjadi berita Tapi harus menjadi hikmah bagi kita Betapa kita semua harus siap Dengan sesuatu yang tidak diduga Betapa tidak keluarga ini Berniat untuk berbahagia Menyiapkan masa depan anaknya Di tempat yang diidamkan banyak orang untuk berlibur Tapi kodarullah Allah punya rencana tersendiri Yang insyaallah lebih baik daripada rencana siapapun Walaupun nampaknya pahit Apa hikmahnya? Kemarin keluarganya datang dan meminta Agar tolong Sampaikan hikmah Agar kejadian ini membawa manfaat Kita tahu bahwa 120 hari dirahim ibu ditentukan beberapa takdir Di antaranya adalah ajal Setiap hari semakin dekat dengan saat kematian kita Allah merahasiakan tiga hal dari ajal ini Satu waktu Tidak ada orang meninggal Kecuali penyebabnya cuma satu Waktunya sudah tiba Tidak ada Yang membuat siapapun bisa meninggal Kecuali waktunya Sudah tiba Orang meninggal Karena waktunya tiba Dicabut nyawanya oleh malaikat maut Atas perintah Allah Itulah yang menyebabkan orang meninggal Dimanapun kapanpun Penyebabnya cuma satu Sudah saatnya Tidak bisa diakhirkan Tidak bisa dimajukan Walaupun sekejap Dua Yang kedua adalah tempat Ayat yang tadi di ucapkan Setiap umat ada ajalnya Dan jika tiba Ajal yang ditetapkan Tidak bisa diakhirkan Tidak bisa dimajukan Pasti kita tepat waktunya Yang kedua adalah Tempat Setiap orang akan mendatangi tempat kematiannya Kita Saya akan mendatangi tempat yang ditetapkan Allah Saya akan dicabut nyawanya Kita lahir dimana Meninggal dimana Allah sudah tahu Tidak ada satupun Yang tidak tertulis di lauh mafud Daun jatuh saja Sudah ada catatannya di lauh mafud Bagaimana kita tidak ada catatan ajal kita Tiga Cara Kita tidak tahu bagaimana hidup ini berakhir Macam-macam sekali Allah menciptakan cara kematian Ada yang lewat sakit Ada yang tertabrak Ada yang terbunuh Ada yang tenggelam Beberapa diantaranya Termasuk sahid Akhirat yaitu Yang terkenal taun Penyakit wabah Kalau dia dalam keadaan beriman Atau yang sakit perut Kolera dan sebagainya Atau tenggelam Ini bisa termasuk bagian dari syahid Jika beriman Hadirin sekalian Kapan waktunya Dimana tempatnya Bagaimana cara kematian kita Sepenuhnya hak Allah yang menentukan Tugas kita adalah Berusaha Husnul Khotimah Hanya ini tugas kita Kita tidak tahu Berapa waktu yang tersisa Dan yang terbaik Tidak harus tua Untuk meninggal Terbukti beliau juga Usia masih sangat muda Berapa banyak yang lebih muda dari kita Dan sudah pulang terlebih dahulu Inilah lima hikmahnya Satu Jangan Menunda Kewajiban Wajib harus ditunaikan pada waktunya Jangan menunda sholat Jangan biarkan mati Sebelum sholat Jangan sampai waktu sholat datang Kita main-main melakukan sesuatu Datang ajal Padahal sudah hak Allah Amalan yang paling dicintai Allah Sholat tepat pada waktunya Jangan ada yang Beralasan Bila Allah memudahkan Sempurnakan kewajiban kita Pada waktunya Jangan menunda Atau mengabaikan Saum Yang wajib Hutang saum harus dibayar Jangan menunda Bayar zakat Tidak sedikit orang yang sholat Saum Tapi zakat tidak mau membayar Zakat mal Tidak dibayarkan Padahal Zakat yang tidak dibayarkan Berarti kita mengambil Delapan hak hasnaf Ada racun di harta kita Kalau tidak kita bayar zakatnya Berat Tidak pernah bisa khusus sholatnya Tidak akan tenang hatinya Tidak bisa mustajab doanya Orang yang tidak membayar zakat Tunaikan Cari ahlinya Minta menghitung harta kita Ada potong Bayarkan zakatnya Karena bukan milik kita Jangan menunda haji Kalau sudah dimampukan oleh Allah Benar harus antri Niat Daftar Terserah Allah kita meninggal Atau hidup pada waktu haji Kalaupun wafat Belum sempat kesana Insya Allah Niat dan ikhtiarnya Sudah dicatatkan Jangan menunda Bayar hutang Hutang wajib dibayar Suatu saat Rasulullah Ada sahabatnya yang wafat Ketika akan menyolatkan Pertanyaannya Sholat atau tidak Bukan Punya hutang atau tidak Lalu dikatakan Ini punya hutang Kalau begitu Kalian yang menyolatkan Rasulullah tidak menyolatkan Sampai akhirnya Para sahabat Berembuk Para sahabat Melunasi hutangnya Lalu disampaikan kepada Rasulullah Barulah beliau menyolatkannya Bukan karena Rasulullah tidak menyukai Orang tersebut Tetapi Agar jadi peringatan Bagi kita Jangan mengabaikan hutang Dua Jangan menunda Tobat Hadirin sekalian Tiap hari kita Pasti berbuat maksiat Tiap ketemu orang Ada kecenderungan Kita berbuat dosa Tiap ngobrol Sesungguhnya kita ini Di hormati orang Karena Allah Tutupi saja Kebusukan kita Penghinaan orang Kepada kita Cetek Dibanding kehinaan Kita yang sesungguhnya Selagi Allah Menutup dosa kita Banyak Tobat Banyak istighfar Karena kalau sudah mati Tidak ada lagi Kesempatan bertobat Tidak ada yang Mengancam hidup kita Dunia maupun akhirat Selain dosa Yang tidak ditobatin Tiga Jangan menganggap Remeh maksiat Allah tahu Maksiat yang kita lakukan Kalau kita terus Maksiat Maksiat Allah pasti menyaksikan Malaikat mencatat Maksiat lagi Jinah lagi Zina lagi Mencuri lagi Mabok lagi Maka dia Besar kemungkinan Dimatikan dalam kebiasaannya Berapa banyak kita simak Di berita orang yang mati Ketika berzinah Mati ketika mencuri Mati ketika mabok Mati ketika korupsi Orang akan dimatikan Dalam kebiasaannya Berhentilah mahasiat Sekuat tenaga Kalau mau berbuat mahasiat Ingat Siapa tahu Itu saat ajal datang Nauzubillah Empat Jangan sia-siakan Kebersamaan Pergi dari rumah Belum tentu akan kembali lagi Berapa banyak yang pergi ke sekolah Dan di jalan Dicabut nyawanya Pergi ke kantor Dan Tidak kembali lagi selamanya Atau di rumah Kita tidak tahu Maka Selagi ada kesempatan bertemu Dengan orang tua Dengan keluarga Dengan anak Dengan cucu Selagi ada kesempatan Sempurnakan Belum tentu panjang Nyata berita yang kita dengar Tidak harus semua orang Sampai tua Kita belum tentu lama Bersama orang tua kita Selagi ada Sempurnakan Belum tentu lama Dengan anak cucu Selagi ada Sayangi Tumpahkan yang terbaik Siapa tahu Sesudah itu Kita berpisah selamanya Jangan sia-siakan Kebersamaan Contoh lain Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang mengucapkan salam Itu sudah baik Tapi Benarkah ada isinya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati